Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, AKBP Agus Mulyana, pasca banyaknya razia-razia yang dilakukan petugas, baik dari kepolisian dan badan narkotika nasional, di tempat hiburan malam, para pengguna dan pengedar kini lebih memilih rumah kos untuk melakukan transaksi. Sehingga saat ini, peredaran narkotika di lokasi tempat hiburan pun kini semakin mengalami penurunan. Untuk itu pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak segan-segan dan dapat bekerjasama membantu petugas dalam menyerap informasi terkait adanya tindak penyalahgunaan narkoba di lapangan. Yang satu wilayah yang banyak tempat hiburannya itu akan mempengaruhi kepada peredaran gelap maupun pemakaian narkoba. Karena biasanya narkoba dipakai di tempat-tempat hiburan gitu. Susmi Atun Hayati, Kota Cilegon, melaporkan untuk CTV Network.